Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Cristianto menyindir penampilan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto saat tampil di debat Capres 2024 seri pertama. Seperti diketahui, debat itu berlangsung di gedung KPU Jakarta selasa 12 Desember 2023 malam. Penampilan Prabowo yang mudah tersulut emosi dan meledak-ledak saat menyampaikan artikulasi pesannya ke audiens dan lawan bicara didilai membuatnya gagal meniru gaya Jokowi di debat Capres. Hal itu Hasto ungkapkan setelah rapat evaluasi tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD di gedung HN Jakarta, Rabu 13 Desember 2023. Hasto mengatakan oleh tim suksesnya di tim kampanye nasional Prabowo Subianto ingin dikesankan atau didesain tampil sebagai sosok seperti Jokowi. Namun Hasto menyebut Prabowo ingin menampilkan seperti Jokowi hanya dari bicaranya saja. Sementara karakter dan program-programnya berbeda. Hasto mencontohkan saat rakyat kesulitan menghadapi kenaikan harga bahan-bahan pokok. Menurutnya, kalau Jokowi, solusinya langsung turun ke lapangan. Sedangkan Prabowo malah memprioritaskan pengadaan alat utama sistem persenjataan atau alutsista uang berakibat adanya utang luar negeri. Sekretaris tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud ini pun optimis terlebih pasangan jagoannya menampilkan jati diri yang asli. Hasto menjelaskan pada Pilpres 2014 lalu, Jokowi mampu mengalahkan Prabowo pada Hamin 16. Maka dengan sisa waktu sekitar 60 hari ke depan, TPN akan bergerak lewat darat, udara, dan spiritualitas. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.